Buruknya akses jalan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, tepatnya di Desa Pantai Gading, Kecematan Bram Itam, membuat aktivitas warga terganggu. Terlebih lagi bagi para petani yang saat ini mengalami kesulitan membawa hasil pertanian dan perkebunan. Beginilah kondisi jalan rusak yang menjadi keluhan warga Desa Pantai Gading, Kecematan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, jika musim hujan tiba. Seperti saat ini, jalan tersebut becek dan berlubang. Tidak sedikit pengendara roda 2 yang beli tas terjatuh. Salah seorang warga Desa Pantai Gading, hasti mengatakan kerusakan jalan ini sepanjang 2 km. Dikatakannya, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk keluar basuk menuju kota Kuala Tungkel. Sudah belasan tahun, jalan tersebut tidak tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lain, yaitu Santo. Akibat kerusakan jalan ini, membuat siswa sekolah kerap terlambat. Bahkan jika musim hujan tiba, tidak sedikit pelajar terjatuh saat pelintasi jalan ini. Tidak bagus, tidak bagus ya. Apa lewat jalan yang memiliki? Sering jatuh juga ke anak sekolah? Iya, anak sekolah paksalah apa? Nampil tunggal, kalau hujan. Sampai jumpa di video selanjutnya.